Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengedit foto memakai jas di smartphone Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, silakan kalian subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan ikon notifikasinya Oke, kita masuk ke tutorialnya Nah, disini saya menggunakan aplikasi Pixar Jadi bagi kalian yang belum punya aplikasinya, silakan kalian download dulu Dan bagi kalian yang sudah punya aplikasinya, kalian langsung masuk saja ke aplikasi Pixar Nah, setelah kalian masuk di aplikasinya, kalian pilih tanda tambah di bawah ini Terus, kalian pilih foto yang ingin kalian edit Disini saya contohkan foto ini Nah, jika tampilannya seperti ini, artinya kita sudah masuk dalam mode editing di Pixar Disini kalian pilih menu sticker di bawah ini Dan kalian tulis di kolom pencarian ini Kalian tulis jas di kolom pencarian ini, maka akan muncul Berbagai macam model jas di sini Kalian bisa pilih yang sesuai keinginan kalian Saya contohkan yang ini Oke, disini kita sesuaikan ukuran jasnya terlebih dahulu dengan objek orangnya Usahakan ukurannya pas ya teman-teman Oke, ini sudah kelihatan pas Terus, kalian bisa crop fotonya agar kelihatan rapi Kita klik centang di atas dulu Kemudian kita masuk ke alat Kemudian pilih potong disini Kita crop terlebih dahulu Kemudian kalian pilih centang di atas ini Nah, karena disini masih ada bagian yang tidak tertutupi semua dengan jasnya ini Ini bisa kalian hapus Kalian masuk ke menu gambar disini Kemudian pilih gambar lagi Terus disini kalian klik menu kuas Nah, kalian atur dulu Ukuran dan opasitasnya Kemudian kalian klik warna Kalian klik tanda pipet ini Kemudian arahkan ke warna backgroundnya teman-teman Supaya penghapusnya atau kuasnya ini Sewarna dengan warna latarnya teman-teman Kemudian kita rapikan seperti ini Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman Terakhir, kalian bisa simpan fotonya dengan mengklik ikon Tanda centang di atas ini Kemudian kalian klik ikon save ini Maka fotonya akan tersimpan di galeri smartphone kalian teman-teman Oke, sekian video tutorial kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan ikon notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih